yo what's up guys kembali lagi ke channel spesialis rambut oke guys jadi hari ini gue mau bahas mananya gatel jadi gue bahas bukan rambut bahas gatel pasti kalian tuh terutama kalian yang botak atau yang mengalami kerontokan parah pasti pernah ngerasain kayak gatel banget di bagian sini terutama bagian atas sini samping sini gatel banget atau bagian crown gatel gitu gatel ternyata rontok jadi kenapa sih itu bisa terjadi gatel itu bisa terjadi guys ini sedikit biologis jawabannya jadi poinnya adalah di dalam kulit kepala kita enggak kulit kepala deh seluruh kulit tubuh kita itu ada namanya sel apa ya sebutan itu itu kalau disebut itu inflammatory cell jadi selain sel inflammatory lah ya nah tugas si sel inflammatory ini adalah melindungi kulit kita dari kayak beda-beda asing gitu-gitu beda-beda asing terus kayak penyembuhan bakteri dan virus gitu-gitu dia kayak sebagai pelindung nah sel inflammatory ini kecenderungan jumlahnya tuh lebih banyak di kulit kepala kita jadi ibarat nih kulit kepala kita tuh cenderung lebih kuat menghadapi virus dan bakteri sebenarnya terus apakah jadi apakah si apa ya gatel itu menunjukkan kalian kebotakan atau gatel itu adalah tanda-tanda kerontokan iya guys kenapa iya jadi buat orang-orang yang kena androgenic alopecia si kalau kita kayak gini nih gimana ya jelasannya ya jadi kalau botak karena MBP androgenic alopecia atau kebotakan secara genetik di kulit kepala lu ini akan ada sedikit gangguan hormonalnya karena DHT tadi kan karena hormon-hormon DHT tadi nah gara-gara ada hormon DHT itu si sel inflammatory ini aktif gitu jadi si sel inflammatory ini aktif membuat kayak kulit kepala kita itu jadi ibarat si sel inflammatory ini kayak bertarung gitu lah sama DHT nya gitu atau bukan bertarung sih kayak terganggu lah dan itu membuat sel inflammatory nya tuh aktif dan kita tuh jadi gatel gatel dan akhirnya juga rontok gitu guys jadi kalau kalian mengarami rontok gatel itu bikin rambut kalian makin rontok jadi itu harus kalian beneran sepadai kalau kalian merasa gatel itu bikin rambut kalian makin rontok kenapa kayak gitu ya tadi selain dia jadi sebenernya apa namanya nggak harus karena DHT ya guys jadi ke gatel rasa gatel ini bisa karena ketombe jadi ketombe itu juga bikin kalian makin rontok jadi kalian bener-bener aware sama namanya ketombe nah ini sedikit bahayanya ketika minoxidil jadi minoxidil yang nggak bener-bener bersih itu malah bisa bikin air grow nya itu nggak maksimal maksudnya karena grow nya itu minoxidil sebenernya ngegrowin banyak maksudnya menumbukan banyak tapi tapi kalian juga tumpuk dia di kulit kepala jadi ketombe nah itu jadikan kulit kepalanya kan jadi nggak sehat ya otomatis dia akan juga rontoknya lebih banyak juga makanya solusinya buat kalian yang mengalami kayak kegatauan tadi ini adalah tugas dari ketokonazole nah jadi ketokonazole ini sifatnya juga meng-calming menenangkan si sel inflammatory ini jadi kayak dia itu anti-inflammasi nah karena sifat anti-inflammasinya ini dia bisa kulit kepala itu jadi lebih cenderung lebih kuat jadi lebih healthier gitu aduh bahasa gue aneh banget lebih sehat lah biasanya tuh dia lebih sehat jadi sel inflammatory tadi di ibarat tuh virus-virusnya udah bener-bener kayak dibersihin sama dia terus juga dia anti ketombe juga si ketokonazole itu yang bikin kulit kepala kita jadi lebih sehat makanya gue sangat merekomendasiin kalian buat pakai ketokonazole gitu guys jadi ketokonazole itu penting banget juga jadi kalau kalian ngerasa kalian gatel kulit kepala kalian gatel itu tanda-tandanya kalian mulai-mulai mengalami kerontokan jadi kalian harus bener-bener aware kalau kalau rambut kalian tuh gatel jadi gue juga sih sebenernya masih gatel ini kayak bagian sini gatel tapi karena gatelnya ini lebih diakibatkan karena kulit kepala gue lagi masah ibaratnya ibaratnya ini kan masih transisi lah adjustment dia terhadap setelah operasi sih menurut gue apalagi kalau kalian setelah hair transplant itu belakang kalian tuh gatel banget gatel banget rasanya di bagian belakang sini nah makanya gue juga merekomendasiin kalian udah start setelah setelah kalian di transplant palingnya dua minggu sih dua minggu atau tiga minggu itu kalian udah mulai pakai ketokonazole buat ngebersihin ngebersihin apa ya maksudnya dia nanti inflamasi jadi dia harapannya inflamasi-inflamasi yang disebabkan oleh operasi itu cepat disembuhkan itu sih yang bener-bener bikin kulit kepala lo lebih sehat soalnya gue ngerasain banget emang setelah hair transplant rambut itu benar-benar lebih gatel karena bisa lebih gatel ya itu tadi kan soalnya kulit kepala kita kan habis di ibarat dimasukin beda asing lah gue tau kayak alat gitu kan alatnya buat masukin rambut nyambut-nyambut rambut juga nyambut-nyambut rambut terus masukin itu bikin kayak kulit kepala kita jadi lebih gatel aja sih misalnya nah gue ngerasa banget belum gue tuh balik pakai ketokonazole tuh kalo misalnya tiga mingguan nah setelah gue pakai ya masih gatel sih tapi gue ngerasa kayak gatelnya tuh bener-bener mulai turun banget sih mulai turun jadi kalian yang setelah hair transplant gue sih sangat merekomendasikan buat coba ketokonazole bukan cuma gue doang juga gue dapet referensi dia juga ngasih rekomendasi buat pakai ketokonazole kalo mereka sih lebih kalo mereka di luar negeri mungkin lebih mengenalnya di zoral ya tapi kalo versi murahnya itu ketokonazole ketomet ketomet yang gue jual di spesialis rambut jadi gitu aja buat kalian yang pengen mengatasi kulit kepala yang gatel jadi kalian bener harus waris padam dengan kulit kepala yang gatel karena kulit kepala yang gatel itu bikin rontok kalian makin parah itu serius kayak gue ini aruh gatel disini nih sebenernya gue masih gatel kayak gini disini cuma agak parah, cuma agak gatel-gatel keringat gitu nah itu juga, mungkin kalian juga ini nih nih oh iya penting lagi nih makanya kalian kalo pake helm biasanya kalo pake helm lama itu kan gatel juga kan nah itu gatel kan sebenernya tuh bikin rontok juga sih pake helm, pake topi pake pokoknya yang penutup kepala lah ya yang menutupin kepala, jadi rambut itu bener-bener gak bisa bernafas secara maksimal yang bikin rambut itu jadi gatel lah jadi gatel, bikin rambut itu makin rontok mungkin gue akan bahas lebih dalam lagi bahwa kalo pake pake apa namanya penutup kepala itu sebenernya bikin rontok lo lebih parah terutama dalam waktu yang lama ya guys mungkin kalo kalian cuma pakenya sejam dua jam sih masih oke tapi kalo udah lama banget itu bisa bikin rontok kalian makin parah oke segitu aja sharing dari gue di video kali ini semoga kalian teredukasi dan kalian bisa ngerti masalah rambut ini terutama buat kalian yang secara genetik rambutnya itu tinning rambutnya itu tipis rambutnya itu botak kalian harus lebih aware sih tentang asal rambut ini tentang asal rambut ini kurang bagus ya kalian harus lebih effort lebih buat memperhatikan rambut itu karena kan kita manusia tidak sempurna tapi bukan berarti bukan berarti bukan berarti apa ya bukan berarti kita kurang bersyukur sih ada yang komen bilang gue kurang bersyukur hmm gue bisa bilang antara iya dan tidak ya cuman gue cuman bilang apa salahnya sih buat kita perawatan gitu lagi gila itu kan perawatan juga salah satu bentuk syukur kita akan apa yang udah kita mendapatkan wuh mantap mantap oke gitu sekian aja dari gue salam specialist rambut guys peace jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati